Ratusan anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin mengamuk dan menduduki kantor Badan Kepegawaian Daerah Selasap lagi. Mereka kecewa dengan kebijakan tunjangan kinerja yang dinilai lebih rendah dari petugas kelurahan. Kemarahan salah satu anggota Satpol PP Banjarmasin ini diduga dipicu lantaran saat mereka ingin menyampaikan aspirasi di kantor BKD Kota Banjarmasin Selasap lagi tidak mendapati Kepala BKD Syafri Azmi yang sedang berada di luar kantor. Aksi unjuk rasa berujung dengan perusahaan sejumlah barang di kantor ini. Para anggota Satpol PP ini menuntut penyesuaian tunjangan kinerja yang mereka terima. Karena setahun terakhir tunjangan yang mereka terima dipangkas hampir 50% dari sebelumnya. Kami kerja siang malam, pagi, sore, subuh. Bahkan hari burung, Sabtu, Minggu kami kerja. Nah, ternyata Pak, tujuan Pak Wali untuk menyesuaikan karyawan Pemko tidak kenal loh kami. Sangat lepas. Kenapa? Kami punya tunjangan yang terdulu, yang memadai lah. Ternyata, sekarang dihapus. Saya menuntut kepada Pemintaan Kota Banjarmasin, khususnya di BKD, di mana rasa keperluan kami, di mana rasa keadilan. Kami menuntut keadilan. Karena Pak, selama ini sangat tidak adil. Aksi ini direspon Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Usai menenangkan para anggota Satpol PP, Wali Kota berdialog dengan mereka, dan berjanji memanggil Kepala BKD serta pimpinan Satpol PP agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Sebetulnya usulannya sudah pernah kami sampaikan. Hanya memang di BKD, di proses pimpinan apa. Dan untuk saat ini, kami coba komunikasikan lagi dengan Satpol PP, PLT-nya dan juga Pak Kepala BKD. Jadi mungkin dibantu oleh asisten dan asistennya untuk segera mengkomunikasikan agar tutupan mereka ini diperhatikan. Tapi berikan sepenuhnya kepercayaan kepada pimpinan untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain menuntut tunjangan kinerja mereka dikembalikan seperti semula, anggota Satpol PP ini juga meminta Kepala BKD Banjarmasin dicopot dari jabatannya. Selain menuntut tunjangan kinerja mereka dikembalikan seperti semula, anggota Satpol PP ini juga meminta Kepala BKD Banjarmasin dicopot dari jabatannya. Dari Banjarmasin, Danny M. Yunus, Ainews melaporkan.